Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel saya pagi ini saya ingin memberikan salah satu tips trik dan tutorial lagi seputar dropshipper nih teman-teman jadi apa sih tips dan triknya di video kali ini Oke jadi tips dan triknya itu bagaimana sih cara membuat database stock produk untuk dropshipper nih itu mondok dropshippernya mau di Tokopedia mau di Shopee mau di Lajada mau di Bukalapak juga bisa ya teman-teman nah sebenarnya video ini mau saya buat sebelum waktu lebaran ya ataupun di penanganan puasa karena ya banyak kendala banyak masalah dan banyak segala hal teman-teman saya alami jadi baru bisa buat kali ini sebenarnya ini tutorial tuh emang simpel ya jadi ini ini penampakannya ini penampakannya kayak gini ini teman-teman ya sebenarnya ini tutorial itu gampang mungkin teman-teman juga udah buat ya kayak gini tapi sehingga nya saya walaupun tutorialnya itu dikit tapi kadang-kadang itu kita itu bisa keliru dalam cek salah satu stok produk dari produk kita kesalah teman-teman contohnya misal dari total stok produk itu 1000 1000 produk itu apa aja sih yang bisa 1000 Nah kalau kita nggak di transparansikan itu bisa jadi lagi ada kekurangannya kurang satu aja itu bakal jadi bermasalah teman-teman sebab kalau penjualan di toko online itu kadang-kadang ya kadang-kadang biasanya misalnya kita cek hari ini pagi ini tuh misal stok produk masih 500 produk ya misalkan terus si toko sellernya itu rame teman-teman Nah ketika toko sellernya itu iklan misalkan iklan tuh budgetnya itu 700 ribu sisala iklan tuh teman-teman juga iklan sama dengan budget yang lebih tinggi misalkan 1 juta lah budget dengan 1 juta selama durasi 2 hari Nah teman-teman gila kalau misalkan kayak gini Wah ini stok produk 500 masih lama sih abisnya soalnya kan si produknya itu kebakaran cepet habis selama dua hari tapi siapa yang tahu kan teman-teman kalau misalkan sisala iklan kalau kita iklan Nah kalau kita nggak cek selama 2 hari terus tiba-tiba banyak udara masuk ke kita juga terus banyak udara masuk ke selera juga gimana tuh produk yang 500 itu akan cepet-cepet habis loh kalau kayak gitu teman-teman ditambah budgetnya yang lebih tinggi bagus nah saya buat seperti ini agar teman-teman itu bisa lebih memanage juga terus bisa lebih transparansi istilahnya itu lebih terperinci dan lebih detail lah teman-teman Oke ini adalah data produk passion ya passion bukan mukena ya teman-teman tapi passion nah ini tokonya ini toko saya sebenarnya ini toko pertama saya jadi dropshipper awal saya jadi dropshipper dan ya belum tahu apa-apa soal dropshipper terus saya buka toko hijab alasan saya memilih hijab karena produk ini itu bukan musiman ya jadi maksudnya itu berjalan lah kayak air teman-teman jadi kalau teman-teman mau pilih ataupun menjadi seorang dropshipper pilihlah produk yang nggak musiman contoh yang musiman itu ramainya itu di bulan-bulan tertentu kayak mukena kan itu mukena itu rame-ramainya itu di bulan puasa habis puasa itu di bulan haji nah kayak gitu tapi janganlah nah kayak gitu teman-teman jadi jangan cari produk yang seperti itulah istilahnya ya kalau teman-teman teman-teman mau ya istilahnya itu berjalan tapi mukena juga kadang-kadang sering berjalan sering tiap hari juga tiap bulan juga ada teman-teman itu juga kalau produknya itu udah benar-benar terkenal ya di salah satu tokonya itu ataupun bestsellernya kayak gitu oke tanpa banyak bahasa basi kita langsung aja teman-teman ya kita bahas ini bahas ya buang bukan buat tutorialnya ya kita bahas yang pertama ini kode seller hanya kode seller itu sebenarnya itu nggak terlalu penting ya untuk untuk ditempelkan tapi jarang kan jarang ada yang pakai kode seller ada yang pakai kode seller juga bukan pakai kode seller tapi pakai kode warna terus kode ukuran sama kode apa ya kode bahan kalau nggak salah teman-teman itu kalau produk fashion kayak gitu biasanya biasanya sih saya lihat untuk kode seller ini biasanya itu dipakai buat buat jual produknya itu di luar marketplace contohnya itu di Facebook ataupun di Instagram nah mereka itu pasti akan meminta biasanya ya biasanya biasa teman-teman si dropshipper itu akan meminta produk original ke selannya maksudnya enggak ada watermark ataupun enggak ada wak tulisan di bawah maksudnya itu kayak kode kode warna ya enggak ada teman-teman jadi mereka tuh pengen mintanya tuh polosan setelah mereka setelah mereka minta polosan mereka itu akan ngasih kode sellernya ngasih kode seller sesuai keinginannya jadi sesuai keinginan si dropshipper teman-teman misalnya kode selanjutnya kayak gini tbh01 tbh02 tbh03 nah mereka akan membuat kode seller seperti ini setelah itu mereka akan posting di Facebook dan di Instagram lalu mereka promosikan nah otomatis itu akan berbeda melihat produk kita ada yang sama misalkan di marketplace lain terus ada yang komen wah ini bang kok eh produknya sama ya dengan marketplace lain tapi ini beda apa mereka itu pasti akan akan mengerti seperti itu karena apa karena kita menggunakan kode seller temen-temen jadi istilahnya mereka itu akan menganggap kita itu punya brand ataupun kita itu punya tokoh sendiri kayak gitulah ya kode seller terus nama produk dan sumber nah ini sumber itu dropshipnya ya kita dropshipnya itu dari mana eh selannya maksudnya selannya dari mana misalkan dari shopee nah terus sama produknya produk apa silahkan teman-teman cantumkan di sini misalkan nama produknya itu atasan muslim tamara nah terus sumber di shopee nya di shopee nya di shopee nya itu namanya apa misalnya tamara tinggal teman-teman masukkan namanya di sini ya seharusnya sesuai jadi kita nggak bingung lagi kita tinggal klik nanti otomatis akan masuk ke browser produk teman-teman dan kita jika kita klik ke sumber ini yang tamara akan masuk ke sumber shopee jadi ke produk shopee nya dan untuk yang nama produk itu akan masuk ke produk tokopedia kita kayak jadi ini ya untuk apa untuk nama produk dan sumbernya untuk harga beli harga jual dan untung ini harga beli misalkan dari selannya itu harganya itu Rp56.000 nah kita jual keuntungannya berapa nih mau Rp5.000 atau Rp10.000 atau Rp11.000 Rp100.000 juga terserah ya teman-teman tapi harus eh harus sesuai jadi kita harus riset kompetitor lain maksud riset kompetitor itu kayak gini kita melihat pedagang-pedagang lain berapa sih harga dengan produk ini berapa sih harga dengan kategori atasan muslim ini apakah harga dengan Rp66.000 itu masih bisa masuk akal masih bisa masuk closing jika teman-teman melihat produk-produk dengan kategori atasan muslim kayak gini di harga Rp70.000 Rp80.000 itu masih banyak yang closing teman-teman bisa tambahkan harganya itu lebih tinggi lagi tapi saya sarankan itu harga yang paling rendah dulu ketika mereka mendapatkan harga rendah mereka akan pasti memilih produk kita nah jika sesuai produk yang mereka inginkan produknya bagus kualitas bahannya oke dan pengiriannya cepat setelah pelayanannya baik mau harga berapa pun mereka pasti beli teman-teman kenapa karena kita sudah memberikan jaminan yang terbaik untuk pelanggan kayak gitu ya jadi untuk untung lebih baik kecil dulu harga yang murah-murah dulu ya teman-teman Rp10.000 untungnya itu Rp15.000 kayak gitu ya tapi saya sarankan untuk Rp10.000 dulu terus untuk stok produk stok kosong untuk stok produk stok kosong stok baru ini bisa teman-teman atur ya misalnya untuk atasnya muslim tamara terus kita cek nih di produk kita ini ada terus kita cek lagi di sumber shopee di bagian tamara ini ini ada nah kalau ada kita masukkan ready teman-teman ya kalau misalkan ready kita tulis ready kalau misalkan kosong kita masukkan beberapa produk yang kosong misalnya satu kita masukkan satu teman-teman kayak gini stok kosongnya nanti akan otomatis masuk ke sini ya habis misalkan dua habis misalkan kayak gitu ya ini ngerumus ya ini ngerumus teman-teman terus untuk nama produk baru jadi misalkan kita melihat produk seller di kategori produk terbaru seller itu ada yang terbaru Nah kita bisa upload teman-teman ya mau teman-teman masukkan atau enggak juga terserah ya dari situ oke nah untuk total produk dari seller ini untuk total produk dari seller ini untuk setelah keseluruhan ya misalnya di biasakan di shopee itu bisa munculin produk jadi di bagian total produk dari seller biasanya di shopee itu suka munculin total produknya ya misalnya kayak gini teman-teman misalnya kayak gini kita buka yang bagian jumpsuit nah disini kan ada yang namanya total ya Nah disini ada 35 buah ini untuk secara keseluruhan jadi kita masukkan di sini total produk reseller misalnya 35 Nah kita masukkan nah kita terperinci-perinci yang dari jumpsuit ane ini 35 itu apa aja Nah apakah ada warna mei batak biru coklat Dusty donker grim atau hitam jadi teman-teman bisa masukkan di sini ya kalau misalkan nggak ada ya udah berarti tinggal satu ini produknya kayak gini doang oke untuk warnanya ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai dari sellernya jadi kalau misalnya sesuai ada warna lemon kita tulis lemon ada warna hijau itu kita tulisnya jauh jadi silahkan teman-teman terperinci seperti ini oke untuk passion untuk passion wanita biasanya teman-teman Oke teman-teman mungkin itu saja ya videonya emang agak sedikit cepat juga ya saya buat tutorial karena ya nggak mau lama-lama juga teman-teman dan semoga teman-teman itu bisa bermanfaat video ini ya mau kritik mau saran silahkan teman-teman tinggalkan di komentar terus jika ada salah salah kata silahkan kritik juga di komentar tapi dengan sopan ya teman-teman ketika teman-teman lihat video ini ketika saya membuat tabel seperti ini silahkan teman-teman praktekkan buat sebuah tabel yang bagus yang menurut teman-teman yang dibutuhkan teman-teman mau itu tabel dropshipper harga mau tabel produk mau tabel kata kunci mau tabel reseller ataupun tabel apalagi itu tentang dropshipper silahkan teman-teman buat ya yang menurut teman-teman berguna ataupun bermanfaat oke itu aja ya teman-teman terima kasih untuk video kali ini sampai jumpa video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh